Mantan kekasih Mario Dandi, Amanda, akhirnya buka suara soal tuduhan jadi pembisik dalam kasus penganiayaan David Ozora. Lama dituduh jadi pembisik, Amanda yang pernah diperiksa sebagai saksi ini pun balik melaporkan Mario Dandi ke polisi dengan tunduhan pencemaran nama baik. Bola panas kasus penganiayaan David Ozora terus bergulir. Yang terbaru, mantan kekasih Mario Dandi, Anastasia Amanda, dan kuasa hukumnya mendatangi Pol Damitrojaya. Amanda dan kuasa hukumnya melaporkan Mario Dandi tersangka penganiayaan David Ozora dan kuasa hukumnya ke Pol Damitrojaya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tidak hanya Mario, Amanda juga melaporkan Sein Lukas dan Agi dengan tuduhan yang sama. Karena ini sudah terlalu tuduhan-tuduhan yang menyudutkan daripada Amanda. Dan sudah kita lihat ya kemana-mana untuk itu kami sebagai kuasa hukum menggunakan upaya hukum, hak hukum dari APA, Amanda untuk melaporkan yang dilakukan oleh MDS melalui kuasa hukumnya dan kawan-kawan. Kami melaporkan mereka dengan laporan sementara ini ya fitnah dan penyemaran nama baik ya teman-teman tahu dong fosal 3.10 atau 3.11. Mantan kekasih Amanda menyebut tidak ada pembicaraan mengenai Agi ataupun David saat pertemuan antara dirinya dan Mario akhir Januari lalu. Memang biasa temenan biasa sih, memang sudah sejak putus juga sudah benar-benar kayak temenan biasa, nggak ada yang kayak hubungan spesial atau apa, aku nggak ada sih. Berarti Agi itu masih sering dibawa Mario juga nggak waktu rewet bareng sama Amanda? Nggak, aku kurang... Karena ada komunitas ya? Nggak tahu deh aku. Usia dilaporkan mantan kekasih Mario atas pencemaran nama baik, penasihat hukum Mario Dandi, Dolphi Rompas, mengatakan laporan itu tidak tepat. Dolphi beralasan karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Jika laporan pencemaran nama baik tidak dapat dibuktikan, maka akan ada konsekuensi hukum. Ya kalau mereka memang melaporkan ya tinggal kita lihat. Kalau memang itu nanti dapat dibuktikan fakta itu, ya kan, ya berarti kan laporan mereka juga harus nanti ada pertanggung jawaban secara hukum juga. Ini kan masih dalam proses penyelidikan ya kan. Ya kita nanti kan ada pihak kepolisian yang nanti akan mencoba untuk menuntaskan. Memang dapat dibuktikan bahwa itu benar apa yang disampaikan oleh klien kami ya tentunya ya itu akan ada timbal baliknya secara hukum ya kan. Kuasa hukum Amanda juga menyebut pihak Mario Dandi berusaha melempar bola panas ke Amanda dengan menyudutkan kliennya sebagai dalang penganiayaan David Ozora. Amanda pun mengaku siap jika nanti kembali diperiksa penyidik. Ini masih bergulir kasus penyidikan. Tetapi mereka setiap hari dengan media memblow up terus-menerus gitu menyudutkan Amanda. Jadi sudah ada tendensius mereka untuk pengalihan isu, penggiringan publik bahwa Amanda inilah dalang dari sumber penganiayaan ini. Jadi TKP itu sudah rekonstruksi. Masih saja mbak Amanda dikait-kaitkan kembali. Sudah jelas sudah fakta ada penganiayaan tersebut gitu loh. Kemudian kenapa lagi dikaitkan dengan Amanda? Nggak ada korelasinya, nggak ada konteksnya mbak. Kalau ditambah sebagai saksi mungkin kami akan menjawab semua apa yang diperlukan keterangan-keterangan tambahan setelah pemberian kesaksian waktu di Polona Selatan. Dan tentunya kita menyampaikan tentang ini tidak ada korelasinya mbak. Karena kan kesaksian pertanyaan dari penyidik terhadap dengan LPA kita kan akan jauh berbeda mbak. Polisi terus berpacu dengan waktu menggali bukti dan memeriksa saksi untuk memastikan adanya dugaan perencanaan penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, David Ozora. Tim Liputan, Kompas TV Jurnalist Kompas TV Valentina Sitorus sudah ada di Polda Metro Jaya saat ini. Valen selamat siang. Kita tahu setelah ada laporan pencemaran rama baik oleh mantan kekasih Mario Dandi. Nah ini apa selanjutnya dari penyidik? Iya selamat siang Paskalis dan juga Saudara setelah kemarin laporan dilayangkan oleh pihak penasihat hukum dari APA atau Anastasia Pretia Amanda. Ini kemudian sudah diterima oleh Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang dimana saat ini penyidik telah menelah laporan dan ke depannya nanti akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Dalam hal ini adalah pelapor dan juga terlapor. Kemarin Kabit Humas Polda Metro Jaya dalam hal ini adalah Kompas Polda Metro Jaya ini menyebut bahwa nantinya di Treskrim Umum akan memeriksa saksi-saksi. Dalam hal ini adalah atau maksud kami memeriksa pelaku tersangka dalam hal ini adalah Mario Dandi, Shane dan juga AG, anak berkonflik hukum. Nanti akan diambil secara teknis berupa evidence atau pelengkapan atau permintaan konfirmasi berupa keterangan yang berarti nantinya dengan proses verbal ini dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Nah kemudian ini kemarin dari pernyataan yang disampaikan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya ini disebut bahwa ada sinyal bahwa penanganan kasus pencemaran nama baik ini akan berjalan secara beriringan dengan kasus yang saat ini sedang bergulir artinya proses penyidikan atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan kawan-kawan terhadap David Ozora. Dan perlu diketahui, Paskalis dan juga Saudara, ini adalah kali pertama bahwa APA atau Anastasia Pretia Amanda ini yang muncul di media pasca namanya terus disebut-sebut saat kasus ini bergulir sejak tanggal 22 Februari 2023. Saat itu Polres Jaksel dalam rilisnya melalui keterangan yang disampaikan saat proses pemeriksaan Mario Dandi begitu ya disebutkan bahwa Amanda ini merupakan pembisik yang menyebutkan adanya dugaan pelecehan begitu ya dugaan pelecehan yang dilakukan oleh David Ozora terhadap AG yang saat itu menjadi kekasih Mario Dandi yang kemudian hal ini diyakini menjadikan penyulut emosi Mario sehingga melakukan penganiayaan brutal terhadap David Ozora. Nah kemudian dari prosesnya, proses yang saat ini berlanjut begitu ya terkait dengan penyidikan yang saat ini sedang berjalan di Polda Metro Jaya aksi saling lapor kemudian ini bergulir di Polda Metro Jaya. Tentu harapannya meskipun kasus ini atau laporan terkait dengan pencemaran nama baik ini dilayangkan oleh penasehat hukum Amanda yang diharapkan adalah jangan sampai hal ini menutup bagaimana polisi kemudian melakukan penyidikan ataupun mengungkap motif daripada kasus utama yakni penganiayaan secara brutal yang terencana yang dilakukan oleh Mario Dandi dan kawan-kawan terhadap David Ozora. Pak Salis. Lalu Valen apakah Anda mendapatkan informasi soal rencana pemeriksaan? Dan karena ada 4 saksi lagi, ini adakah rencana pemeriksaan mereka? Ya Pak Salis dan juga saudara, hal ini juga kami konfirmasi kepada Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombus Polda Metro Jaya yang mana memang sebenarnya sesuai janji yang saat itu disampaikan oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya saat proses rekonstruksi itu berlangsung pada Jumat lalu, ini polisi bakal mendalami bagaimana klaster terkait upaya perencanaan dugaan penganiayaan yang saat itu dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Tapi tadi kami konfirmasi dan Kabit Humas mencoba bahwa hingga saat ini tim penyidik masih berkoordinasi untuk menentukan kapan kira-kira pemanggilan terhadap 4 saksi ini dilakukan untuk mendalami adanya dugaan perencanaan di dalam kasus ini. Kami tanyakan apakah kemungkinan pemanggilan 4 saksi ini akan dilakukan pekan depan, hal ini kemudian belum diiyakan oleh tim penyidik lantara masih berkoordinasi. 4 saksi nanti yang diantaranya akan diperiksa, ini adalah satu yang ditersaksi APA, Anastasia, Pretia, Amanda dan juga 3 anak di bawah umur yang diduga terlibat saat proses perencanaan penganiayaan ini terjadi. Terbaru, Paskalis dan juga saudara untuk proses pemeriksaan atau penyidikan yang saat ini dilakukan terhadap kedua tersangka di Polda Metro Jaya, di rutan Polda Metro Jaya maksud kami adalah Mario dan Shane. Ini adalah pemeriksaan psikologi forensik yang mana pemeriksaan ini juga menjadi hal penting dalam proses penyidikan untuk mendalami latar belakang dan juga perilaku para tersangka untuk kemudian dianalisis mengapa kedua orang ini, kedua pelaku ini tersangka ini tega melakukan hal keji. Mario yang melakukan pemukulan secara bertubi-tubi saat David Ozora sudah tidak sadarkan diri hingga kelakuan daripada Shane yang saat itu tetap untuk merekam aksi kejahatan atau penganiayaan brutal ini. Paskalis. Baik, terima kasih. Valentina Sitorus melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.